Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ya saya hormati Ajinan Pak Yai Hanceng Pak Ustaz Pak Tepidra para senior Bapak 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 sekalian yang terdapat saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu Alhamdulillah Pada malam ini ya Kita diperkenankan Saya ke teman-teman Niatnya Pak Yang pertama Betul yang dikatakan Pak Ustaz Ada tamu dari Bandung Pak Dadangas Taman Guru kita Cuma barusan klanifikasi Beliau Kalau Pertuan sekarang belum bisa bergabung Insya Allah Pak Beliau juga sangat ingin bergabung di majelis ini Suatu saat Pasti diperkenankan ya Akan bergabung dengan kita Itu Mungkin Kalian suka Apa ya Dilihat di televisi ya Ada Romy Raphael Itu di depok itu Satu rating Dan Tugas kami sebenarnya Kenapa sih Cami sekarang Setahun sekarang Dikemburkan hipnosis Untuk pendidikan Untuk agama dan sebagainya Karena kita yang bertugas untuk Mengklanifikasi ke masyarakat Jangan sampai ada pandangan grup Tentang hipnotis Kebanyakan hipnotis Tepak punakan Tepak 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 Itu bukan bagian dari bidang kita Pak Ya Jadi hipnotis itu tidak seperti itu Intinya Sebenarnya Yang saya Sempat mengajak Ke Pak Ustaz Pak Hidra Pak Hidra Mengatakan saya Master salah Kita sama-sama murid Cuma Saya biduluan ikut Tepak Biduluan ikut Sebenarnya kita akan Menggali Menggali potensi diri kita Yang selama ini mungkin kita Belum menyadari Bapak-bapak Dan sebenarnya ini Pak Semesta itu ya Semesta itu kan ada manusia Hewan Tubuhan Air, tanah, batu Itu kan dijelaskan oleh Allah Saling menarik satu sama lain Cuma Kadang Manusia itu merasa Terasing dengan lingkungannya Dan kita kadang Nanti ada satu kunci ya Ini mungkin Boris buat Pagius Pak Bagaimana sih supaya Maaf Saya orangnya belak-belakang ya Pak Ya kalau ngomong agama Saya angkat tangan Pak Saya ngondok lima tahun Cuma di bawah kuyung cinta jaya Jadi ngajak engat-engat Jadi Nanti akan saya kasih kuncinya Bagaimana supaya kita Ya kita cari kan Karena kita tentu diri ya Pak Bos Ya Kadang ada orang yang pikiran Ya Allah saya minta uang Gitu Salah enggak enggak Cuma kalau kita bisa minta lebih Memang harus ditanggit gitu Kebanyakan kita Saya pribadi Pak Saya sama Ya saya kenapa ngebet-bet Saya ingin gabung ke majelis ini Pak Karena itu serang Ini belak-belakang Pak Nang Kalau Bapak sudah tahu Ya Saya belum apa pakai kopeah Pak Itu saja Hehehe Saya belum apa pakai kopeah Pak Cuma Saya punya keyakinan Allah pasti lebih senang ya Kalau umatnya itu Suka mendekat Suka meminta Lalu saya kepedean Pak Jarang minta gitu Ternyata keadaan Hidup Keluarga ekonomi Waduh Alhamdulillah Begitu saya diingatkan Ditemukan orang-orang soleh Ya dengan teman-teman Yang saling menyatakan sesama lainnya Karena Saat kita bertemu orang yang positif Maka hidup kita pun jadi positif Itu pasti Contoh Pak Tahyo kedatangan tamu Ngeluh tentang utang Pak Tahyo pasti itu pusing Entah enggak Pak Ya kan Atau kita pulang dari sawah Pulang ke rumah Istri udah Masang-muka masang gitu Udah Enggak berjelas untuk wajarnya ya Kita langsung enak gitu kan Langsung kerasa ya Betul Pak Jadi apa yang kita lihat Kita dengar itu kan Sebenarnya ada Sanggungan frekuensi Pasaran fisika Saat kita berkumpul dengan orang yang Leluh tentang kehidupan Orang yang berpikiran negatif kepada orang lain Orang yang sibuk memikirkan orang lain Berbanding dirinya sendiri Kita akan terbawa Dan itu kerugian besar Terus saya enggak percaya Pak Begitu saya ketemu beberapa orang Ya dan Ujin Allah Saya ingin pertemukan Dengan ilmu yang seperti ini Pembangunan bahasa Bahasa pikiran Saya punya keyakinan Terlihat benar juga nih Apa yang kita dapatkan di kehidupan kita Mirip saat kita melempar bola tenis ke tembok Kita lemparnya pelan Datangnya Kita lemparnya keras Datangnya Sebenarnya Kalau biasa di Indonesia Dibilang terima kasih Pak Ustadz ya Kalau di komunitas kami Kita balik Pak Kasih terima Bagaimana kita menerima keberkahan Kalau kita enggak pernah berbagi keberkahan terlebih dahulu Seperti itu ya Betul ya Nanti ya ada Itu yang pertama Yang kedua Pak Pikiran manusia Pak Ustadz udah pernah membahas ya Tentang pikiran bawah sadar Pak Itu potensi luar biasa Yang selama ini Ditutup-tutupi Betul Enggak cuma di Majifadris ya Di kampus yang ilmiah pun Itu tidak akan disampaikan Pak Karena kalau itu disampaikan Rewak karena dosen Enggak kebagian jatah Karena kita pelajari di kampus Di sekolah itu kan hal-hal yang formal Yang sifatnya ingatan Sehingga manusia yang mengingat itu Ya mentok 12% Atau 20% Yang paling menyentuh itu apa Sesuatu yang teringat dengan baik Terekam dengan baik Menjadi kebiasaan Contoh Kita satu rahim ya Pak Alhamdulillah Alhamdulillah disini sudah ada majelis Dan saya yakin yang datang ke sini Pastinya berniat positif Lillah Itu pasti Pak Di mana ada majelis perkumpulan Ilmu Majelis ilmu yang mengagunkan Kebesaran Allah Memuja-muja Kesolehan Kepandean Kebiasaan Tanjung Nabi Disitulah pasti turun berkah Dan bonusnya adalah Wilayah kita Di mana ada majelis seperti ini Pak Dijamin tidak akan berkena bala Jadi bapak-bapak itu pejuang sebenarnya Meskipun tetangannya belum ikut ya Tenang Bapak-bapak itu pejuang untuk menenterangkan Mendamaikan lingkungan masing-masing Kita buktikan Semakin pernah ada majelis Nanti ada pemilu ada apa Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Bapak kita yang berkumpul bukan ikatan duniawi kan Ikatan duniawi kan Pasti lebih kuat Yaudah Kami bisa bersatu rahmi Bapak kami punya keyakinan Di mana bersatu rahmi dilaksanakan Kita akan dipanjakan umur Ditambah keberkahan rezekinya Dan pasti Ya sudah-sudah dunia seperti itu Pak Henda Tidak pernah ketemu Ketemu telah tahu membuka pintu rejeki satu sama lain Pasti Yang kedua perlu saya sampaikan Dalam dunia kami yang perlu dilakukan adalah Merubah mindset Contoh kecil Kebanyakan kita Yang jarang berkomunikasi seperti ini ya Terkecoh Jadi ungkapannya apa ya Kadang kita itu sebagian ya Saya juga dulu seperti itu Pak Kita bisa bersyukur Kalau sudah bahagia Ternyata itu tidak terlalu benar Pak Justru dengan bersyukurlah kita bahagia Kalau gak salah Misalkan itu ya Tidak ada yang berkomunikasi Bersyukur dulu kan Baru ditambah kebahagiaannya Cuma kita kadang lucu Kalau pas sengsara Enggak ingat bersyukur ya Nah kalau gak ingat-ingat Kapan bahagiaannya Pak Jadi pertama Tanamkan sekali lagi Apapun kondisinya Kita bersyukur Bahkan Salah satu ilmu yang pernah saya dapatkan Pak Bagaimana cara pelunasan hutan Pak saya agak fokus ke ekonomi Pak Karena Kalau ekonomi umat islamakan Imannya pasti kuat Tapi jangan salah ekonomi kita lemah Ya dari kefakiran bisa menjadi ke Kufuran Salah satu trik Bagaimana bagi yang punya beban ekonomi Adalah terapi syukur Apa terapi syukur Bersyukuri Kalau kita punya hutang banyak di bank Syukur Alhamdulillah Bank masih percaya Dengan uang itu kita bisa apa-apa Itu harus kita ingat baik-baik Insya Allah kalau kita bersyukur seperti itu Sama dengan kita sedang mengosongkan gelas Pak Kalau gelas kita Kita kepedean Ah saya sudah kaya Gelasnya penuh terus Allah mengisi bingung kan Masih penuh Mau diisi ngapain itu ya Maksudnya kenapa ada syukur Kalau ada syukur itu ya Mengurangi takaran gelas Supaya Allah mengisi lagi dengan lebih banyak Dan kita wajib membuka diri Ya kalau meminta ya Allah saya minta satu juta rugi Minta sebanyak-banyak ya Pak Dan Allah paling suka kepada hamba yang suka Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Mungkin bonus ilmunya Pak Ustaz Nah Bapak Ibu bisa Bapak Bapak Bisa praktekan ya Bisa praktekan dan bisa buktikan Yang pertama Pak Kalau ingin bertambah bahagia Bahagia itu multi ya Kekayaan Kenyamanan Ketenangan hidup Itu kebahagiaan Kalau uang itu cuma sepersekian persen Pak Dari kebahagiaan Dan cuma sepersekian persen dari rezeki Jadi kalau kita minta ke Allah Jangan minta uang Terlalu kecil Pak Minta rezeki yang berlimpah Dan barokan Berapa itu yang kita minta Kita gak boleh minta Masa kita ngatuh Allah ya Ya Allah minta satu miliar Maksudnya Allah kan ketawa Lu ngasih apa ngatuh-ngatuh gue gitu kan Masalah Allah ngasihnya berapa itu Hak prerogatif Allah Karena Allah yang paling tahu Yang pertama Pak Sebelum Kita tertidur Allah Pastikan Pak ya Ucapan dalam hati gitu Syukuri Bayangkan Dengarkan rasakan Syukuri apa yang telah kita terima Istri Anak Rezeki Bahkan Yang negatif pun kita syukuri Itu kita syukuri Karena apa Ternyata Saya mengalami kepahitan seperti itu Supaya saya paham Di bila mana saya menemukan jalan cerah Saya tidak akan menjelaskan orang-orang seperti itu Tapi mengajak kepada kebaikan Dan prinsip saya Pak Ustaz ya Kita gak bisa dong mengganti Air kopi dituang langsung dari air bening tak kuat Kekotoran diganti mutlak dengan kebersihan susah Kita hanya bisa mengatakan Kopi Kopi putih Udah sirap terus dengan air bening Imbangnya dengan air bening Lama-lama pasti jadi bening Ya Pak jadi Kalau di rumah saya juga sama Semua kalangan merapat Semua kalangan Di sekolah pun sama Pak Kemudilah Ya kalau sekolah saya Udah dua kali Dapat rekan kelas Kalau kemarin perajian Kemarin banget Solawatan Siangnya dandutan Pak Ya Ternyata kemarin Kenapa Ya kalau saya cuma merangkul yang itu Ya merah kapan merahkan Akhirnya dandutan siang Biasa Pak pegang yang kayak gitu kan Kemarinnya perajian Jadi tahun itu tuh dua tahun yang lalu ya Ternyata kemarin Sekarang Kemarin Sudah gak ada lagi yang pengen dandutan Malah Terus parah ya Selamat Saya gak pernah mengajak Pak Jadi dengan cara itu Tertan bilang sendirinya Dan saya menggunakan pola pikiran itu positif Contoh di sekolah tadi Alhamdulillah Saya diberikan guru-guru yang Tanpa saya suruh Seorang kalangan sekolah Guru-guru patungan Selawatan mereka patungan juga Karena terbuka Pak Karena saya punya penyakiran Menenangkan penyakiran kepada mereka Saat kita memberi hal untuk kebaikan Pasti datangnya bertubi-tubi ke kita Kebaikan lebih besar Sama jadi begitu menjelang tidur Kita Bayangkan semua kenikmatan yang ada Ucapkan terima kasih Alhamdulillah kepada Allah Dan di ujung kita akhirin dengan meminta Supaya kebagian itu Langgung Berjalan terus dan semakin besar Lalu dilakukan Pak Setiap menjelang tidur Dengan dengan bacaan biasa Sholawa Kilmata Iban Terus kalau bapak-bapak yang Saya percaya Mungkin bisa berbeda dengan Ustaz Saya dulu pernah Pak Jadi pengamal bacaan-bacaan Baca ya Apalagi Sekian ribu kali Saya pernah sebulan Tidak ada efek Pak Karena saya salah ternyata Pas dibilang seribu kali Saya fokus di hitungan Satu bulan tiga Tidak ada efek 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 Jadi sebuahnya Akhir masyid Mungkin Pak Ustadz Cuma saya tambahin Girologistik Bagaimana menarik terjeki Saat kita Membayangkan rasa syukur Pas kita meminta kita harus merasakan apa yang kita mencetum menjadi nyangka jadi kalau kita ingin kaya rasakan bahwa kita memang udah kaya jadi kalau dipikirkan kita saya ingin kaya itu tolong dikat potong kalau rasa atau kalimat di otak kita saya ingin kaya itu cuma ingin nggak jadi-jadi jadi kayak main-main ya tapi kalau mengatakan saya kaya minggu ini saya dapat uang 100 juta kejadian Pak kita nggak tahu caranya apa yang penting Allah yang menentukan adanya apakah semua kita bisa bisa, syaratnya apa kalau ingin kaya rasakan kita sudah kaya berbanyak rasa syukur apa boosternya kalau pasti ada booster ya boosternya solawat solawat apa, apa saja tapi jangan sampai kita membaca saat supaya kaya, aduh gagal lagi gitu ya begini maksudnya Pak kita baca syolawat supaya kita cinta kepada syolawat ya kan setelah kita cinta syolawat maka otomatis kita cinta kepada kanjur nabi kanjur nabi siapa yang mencintai Allah kan nah kita mencintai kanjur nabi otomatis kita mendapatkan keberdahan dari Allah jadi kalau maha kaya kanjur nabi juga kaya sekali masa umatnya nggak kaya ya Pak ya jadi kalau saya di grup Pak Hedra juga pokoknya muslim itu harus kaya karena padahal kaya kita hebat kan biasa dakoh bisa bawa ke masjid ya Pak ya gitu jadi di dunia kami Pak optimalisasi pikiran bawah sana itu apa kita memprogram hidup kita terus singkirkan pikiran-pikiran negatif dan kebiasaan negatif contoh kita kadang sibuk memikirkan kelemahan orang lain ya kan Pak si alu makir bukannya harusnya kaya Pak ya tapi kalau kita memikirkan hal yang negatif Pak itu bikin pusing Pak jadi mulailah dikurangi memikirkan kelemahan kekurangan orang lain dan kuncinya selain tadi menanamkan pikiran rasa syukur kalau bagi kita kaum Adam jelas banget senjata utamanya pembukannya apa subuhan kita bukan di rumah tapi di masjid pertama kali saya berat dan malukan ya kalau saya kan masih kalau di rumah-rumatan gitu gitu dikasih tahu kuncinya syaratnya itu pertama malu-malu Pak malu ya kurang Pak buruk karena ke masjid gitu kan ah kecurek-kurek gitu Alhamdulillah jadi saat kita kembal subuh disitulah ya semua dosa di clean up dihapuskan kita subuhan habis itu kita minta ke Allah kenapa di waktu subuh karena masjid di waktu subuh adalah tempat terjauh manusia tempat terjauh karena Bapak jarangnya mengunjungi Pak kalau cuma ke warisoro sering yang berangkat ya tapi ke masjid yang cuma jadat dua rumah adanya jauh banget rasanya itu susah jadi Bapak-Bapak hanya tinggal di jamaah semua yang datang pas waktu subuh Bapak-Bapak itu sedang mengambil rejeki yang luar biasa contoh kalau Tuhan rejeki di waktu maghrib yang jamaah 20 orang misalnya 1 miliar dari 20 cuma kebagi berapa coba kalau subuhan cuma 5 orang jadi 4 kali 4 Pak jadi berapa Allah yang diturunkan Allah menurunkan berapa di awal hari kan gitu Pak jadi ini mengiapkan diri saya dan mengajak Bapak-Bapak juga masjidnya luar biasa ya lakukan saja lah tiap hari dengan ikhlas saya yakin Pak kalau kita rutin subuhan koblar subuhnya subuhnya dan habis itu kita minta menajak ke Allah ya pasti dikaburkan jadi sebelum tidur kita bersyukur sampai ngupak lep bangun tidur kita masuk ke masjid sebelum adan disitulah kita minta semau kita sebanyak mungkin saya pastikan ada perubahan besar dalam diri kehidupan kita masing-masing terus hindari komunitas negatif negatif bukan hal yang jahat bukan Pak tapi dimana kita kumpul isinya orang melulu tinggalkan pusing Pak tadi dia ngomongkan hutang-haguman sakomas ya kan rapat membahas hutang bos minus gitu pusing Pak jadi kalau kita mau kaya pikirkan kita udah kaya kita biasakan juga sebagai orang kaya kita harus diri kepada kanjeng nabi ya yang sangat kaya raya apakah semua bisa melakukan bisa bisa dan yang pasti itu semakin cepat tadi itu dengan salawat dan dengan semakin banyak kita berbagi ke orang lain dan satu lagi sepulang dari masih celah sebu Pak biasanya kan solda kompagi apakah berat tidak contoh yang rutin di rumahnya kepal meresisa nasi apakah akhirnya karena di Benjikom tidak habis ya solda kompagi tidak harus ke manusia Pak pulang masjid ada sisal nasi kita ambil taruh depan pintu ayam tetangga makan ya enggak kalau ada bekas tulang kucing tetangga makan ya kan sepele ya tapi jangan salah apakah semua manusia yang berpikir kepada Allah kan tidak tapi syaratnya apa istiqomah lagi istiqomah setiap pagi kita kasih makan kucing tetangga kasih makan ayam kalau kita lihat itu solda kompagi karena kita menyayangi ciptaan Allah maka jenjah Allah akan tunggu bahwa siapa yang menyayangi yang di muka bumi maka yang dikasih akan menyayangi kita kebukti Pak saya mengatakan ini kenapa saya ngebut datang pengen datang ke sini dan berbagi pengalaman saya membuktikan ekonomi saya pernah hancur Pak ketikku Alhamdulillah sekarang dah banyak menata lagi Alhamdulillah juga karena saya merasakan saya enggak bisa ngaji Pak kalau saya suruh ngadalil cuma harus setiap tangan yang dilihat saya memang anak saya yang gede sudah dipesan saya enggak mau kayak bapaknya jadi cukup itu bakat off ke belakang saya enggak tahu kalau naik motor kita mah jangan terbanyakan lihat spion Pak bagus lihat spion sekali-kali lihat ke belakang kalau lihat spion terus habrak Pak kita fokusnya ke depan ada pun masa lalu kita belakang kita itu kodalullah ketentangan Allah tidak bisa kita kembalikan kan ya tidak saya enggak pernah pandang dulu jadi orang apa-apa enggak pandang dulu yang penting kita bareng-bareng di komunitas yang positif majelis ilmu seperti ini luar biasa tambah semangat saya yakin sekali setiap berangkat dan pulang pasti dipastikan Tuhan dari maju saya ini Bapak Bapak pulang kebahagiaan ini badan semakin sehat pikiran semakin cerah istri anak di rumah semakin bahagia mungkin cuma itu Pak Basuki Pak Endra sekali lagi minta doanya juga buat kami-kami biar kami terus berjuang menyebarkan hal-hal kebaikan dengan cara apapun dan saya juga mendoakan enggak apa-apa sekalian yang hadir malam hari ini besok gue jarok ya gue jarok minggu saya kamar kenapa sih jarok gitu ya kan gitu Pak kalau manusia meninggal jasadnya kembali ke tanah ruhnya kembali ke Allah ilmunya kemana iya kan ilmunya hilang gitu ya enggak hilang Pak para wali ilmunya banyak ke pandan tinggi tidak ilmunya para wali tinggi itulah turun kepada orang-orang yang menghargai mereka Bapak-Bapak besok yang akan mendatangi para wali mendoakan itu yang kebahagiaan ilmunya para wali itu aja Pak kenapa jasad mereka sudah terkubur di tanah kembali ke tanah dan ruhnya kembali ke Allah maka ilmunya akan dibagikan kepada orang-orang yang senantiasa mendoakan orang-orang suwi mendoakan para ulama para ambiya jadi Bapak-Bapak ada saya dengar ada Bawu Jarok besok bahkan-bawu keren ini ya Jarok di rumah ya dan Jawa sekulang dari situ Bapak-Ibu pasti Bapak-Bapak ya pasti mendapatkan keberkahan ilmu-ilmu para wali kesalahan para wali nempel di hidupan kita pasti tapi jangan tinggalkan dulu nanti udah pulang lupa gak jarak orang tua masing-masing ya ditutup atau diawali dengan jarak orang tua masing-masing ini itu bukan nasihat Pak ya mohon maaf kalau lancang sekali lagi saya sangat bangga bahagia sekali dan salam dari burung saya juga pada dan Bapak Taman ya kebetulan hari ini belum bergabung insya Allah kapan-kapan kita ngumpul lebih banyak lagi dari kami supaya kita berbagi dan saya juga izin kalau sewaktu-waktu datang mendadak kalau saya saya sangat haus belum seperti ini Pak sangat haus ya paling senang lah ada majlis seperti ini di saya gak ada masalah saya kalau majlis itu membahas bangun masjid bangun masjid bangun masjid yuk gitu hitung nasmen ya gitu jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Ustaz dan Pak Ustaz Bapak yang mau jarak dan seterusnya pastikan lebih sehat lebih bahagia lebih barang karna seginya yang punya permasalahan lebih segera cepat diselesaikan dengan cara yang terbaik dari Allah SWT terima kasih terima kasih mampak menunggu waktunya Idr S.T. King Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih